Berikut berita persebaya populer hari ini, ada jadwal lawan PSM Makassar di pekan ke-19 dan dua penggawa jadi best player. Berita populer kali ini ada persebaya Surabaya yang bakal menantang PSM Makassar di Stadion I Ngurah Rai, Bali. Kemudian dua penggawa persebaya Surabaya yang didapuk sebagai best player dan best young player di pekan ke-18 lalu. Perjalanan persebaya Surabaya di BRI Liga 1 2021 bakal terus berlanjut. Pada pekan ke-19 ini, tim besutan Aji Santoso bakal melawan PSM Makassar di Stadion I Ngurah Rai, Bali. Laga melawan PSM Makassar bakal digelar pada Jumat, tanggal 14 Januari 2022, mendatang. Persebaya Surabaya mempunyai bekal apik berupa 12 pertandingan tak terkalahkan sejauh ini. Bajol Ijo juga sedang berada di posisi ke-4 dengan 36 poin dan terus menempel pemuncak kelas semen sementara. Ada tiga tim yang mempunyai poin sama yaitu Persib Bandung, Arema FC dan Bayangkara FC yang berada tepat di atas persebaya. Tiga poin penuh tentu akan membantu Bajol Ijo menembus posisi puncak untuk pertama kalinya musim ini. Jelang laga PSM Makassar, lini belakang persebaya Surabaya jadi sorotan. Ini karena penampilan kurang meyakinkan melawan Persikabo 1973. Rizky Ridocas digempur habis-habisan oleh Laskar Pajajaran selama 90 menit. Gempuran itu menghasilkan dua gol yang dicetak oleh Ciro Alvis dan Alexander Rakic. Beruntung persebaya berhasil menang lewat tri gol yang dicetak oleh Samsul Arif. Tak hanya lebih dari jumlah gol, penampilan keeper Andika Ramadhani juga meyakinkan sepanjang jalannya pertandingan. Meski kebobolan sebanyak dua gol tapi keeper yang kerap dipanggil Cakdik itu berhasil mencatatkan sebanyak tujuh kali penyelamatan. Aksi itulah yang menjadi kunci persebaya Surabaya dapat mengamankan poin penuh, terkait buruknya permainan lini belakang saat melawan Persikabo 1973. 1973, pelatih Aji Santoso menyebutkan bakal melakukan evaluasi dari laga ini. Terutama soal proses dua gol yang bersarang ke gawang mereka. Menurutnya, hal ini terjadi karena kesalahan koordinasi lini belakang yang membuat tim lawan sukses mencetak gol. Betul, meskipun menang, kami juga kebobolan dua gol, ini yang akan kami terkait buruknya permainan lini belakang saat melawan Persikabo 1973. 1973, pelatih Aji Santoso menyebutkan bakal melakukan evaluasi dari laga ini. Terutama soal proses dua gol yang bersarang ke gawang mereka. Menurutnya, hal ini terjadi karena kesalahan koordinasi lini belakang yang membuat tim lawan sukses mencetak gol. Betul, meskipun menang, kami juga kebobolan dua gol, ini yang akan kami evaluasi. Gol yang dicetak oleh Ciro Samarakic menurut saya sebenarnya tidak perlu terjadi kalau pemain belakang bisa mengantisipasi, kata Aji Santoso pada sesi jumpa pers setelah laga melawan Tira Persikabo. Aji menilai jika evaluasi harus dilakukan untuk lini belakang karena persebaya kebobolan dengan skema gol yang hampir mirip. Gol pertama dari samping kiri pertahanan kami dan gol kedua hampir sama. Hal ini yang akan kami evaluasi untuk pemain belakang supaya pada pertandingan berikutnya kejadian-kejadian ini tidak terulang. Jelasnya, persebaya Surabaya seakan tak ada hentinya memborong penghargaan tiap pekan di BRI Liga 1 2021. Usai mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 2-3, dua penggawa persebaya Surabaya berhasil masuk dalam besi pekan ke-18. Dua pemain tersebut adalah Samsul Arif dan Marcelino Ferdinand. Tak cuma masuk sebagai besi, Samsul Arif dinobatkan sebagai pemain terbaik, sementara Marcelino Ferdinand dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Penghargaan yang diterima oleh kedua pemain beda generasi tersebut melihat penampilan apik keduanya, Samsul Arif berhasil memborong tiga gol alias hat-trick yang membawa persebaya memenangi laga ketat melawan Persikabo. Sedangkan Marcelino Ferdinand melepaskan 29 umpan sukses, salah satunya menjadi asis untuk gol kedua Samsul Arif. Kemenangan persebaya Surabaya atas Persikabo 1973 membaut Bajol Ijo kini menghuni posisi ke-4 kelas semen sementara. Total 36 poin milik persebaya hanya terpaut 1 poin dari posisi puncak kelas semen yang dihuni tiga tim yaitu Persib Bandung, Arema FC dan Bayangkara FC. Terima kasih.